Desember 1968, Cak Nur keluar dari Amerika. Tiket yang semestinya New York, Indonesia, diubahnya menjadi New York, Paris. Uang hasil menabungnya selama di Amerika, Cak Nur gunakan untuk bekal mengelilingi Timur Tengah melalui Paris. Dari Paris, barulah Cak Nur melanjutkan perjalanan ke Istanbul, Turki. Sore hari di Istanbul, ketika Cak Nur berjalan menuju salah satu masjid, Cak Nur bertemu dengan beberapa siswa dari sekolah Imam Khotib dan Cak Nur mengutarakan maksud kedatangannya ke Istanbul, yaitu hendak bertemu dengan Dr. Jawad yang bertugas di salah satu rumah sakit di Istanbul. Singkatnya, berkat bantuan siswa itu, akhirnya Cak Nur berhasil bertemu dengan Dr. Jawad. Dr. Jawad sangat antusias atas kedatangan Cak Nur. Perkenalan ketika di Amerika, membuat Dr. Jawad mengetahui kemampuan Cak Nur. Segera saja, Dr. Jawad mengatur jadwal dengan mahasiswa Universitas Istanbul, dan di sana Cak Nur diminta menyampaikan orasinya dengan berbahasa Inggris. Setelah itu, Dr. Jawad mengatur pertemuan Cak Nur dengan kelompok Islamis yang biasanya melakukan aktivitas kelompoknya di sebuah masjid yang indah di tepi pantai Istanbul. Di sanalah Cak Nur diminta untuk memberikan ceramah tentang gerakan mahasiswa di Indonesia dalam bahasa Arab. Dengan pertolongan mereka, barulah Cak Nur melanjutkan perjalanan ke Beirut, Libanon. Saat itu, Libanon masih aman dan Libanon kala itu semacam Parisnya Timur Tengah. Dari Beirut, Libanon, Cak Nur ke Syria. Perjalanan darat Beirut-Syiria waktu itu kurang lebih tiga jam lamanya. Di Syria, Cak Nur bertemu dengan Duta Besar Indonesia. Waktu itu, Duta Besar Indonesia untuk Syria adalah Sujono. Oleh Sujono, Cak Nur diajak mengelilingi desa Malula, salah satu desa asli Syria dan masih berbahasa Suriani, dan agamanya masih Kristen Syria. Dengan mengajak Cak Nur berkunjung ke desa Malula ini, nampaknya Sujono ingin menunjukkan bahwa gerakan partai Ba'ath yang berhaluan kiri dan komunik itu sangat Arabisme. Dan desa Malula bertahan berabad-abad berkat politik para khalifah dan beraliran Ba'ath itu. Dari Syria, Cak Nur melanjutkan lawatannya ke Baghdad. Sambil menghemat biaya dan sekaligus memenuhi rasa ingin tahu, Cak Nur menggunakan bus dari Syria ke Baghdad. Meskipun orang kodebus tidak menyetujuinya, tetapi Cak Nur tetap melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus. Orang kodebus tidak menyetujui Cak Nur menggunakan bus itu karena sangat beresiko dan bahaya. Bahaya karena belum ada jalan raya. Bus yang dimaksud di sana itu semacam gorbong terali yang ditarik oleh traktor dan mengarungi lautan pasir Syrian desert yang amat sangat terkenal. Dahulunya pernah diseberangi oleh Khalid bin Walid untuk menolong tentara Arab Islam yang hampir kalah dari Arab Romawi. Jadi sangatlah berbahaya. Akan tetapi karena keingin tahuan itu, Cak Nur tetap melanjutkan perjalanan dengan naik bus tersebut. Sopir traktor yang hanya menggunakan insting layaknya orang badui, tanda-tanda yang menunjukkan ke arah jalan hanya berupa adanya batu-batu saja. Mereka sudah hafal meskipun terkadang tersesat juga. Kalau zaman dulu, orang-orang menggunakan unta yang apabila tersesat, juga paling-paling si unta itu menuju air. Dengan traktor seadanya tersesat sampai kehabisan bensin atau air, semua bisa mati di tengah padang pasir. Perjalanan darat Syiria Baghdad yang melewati Syrian desert memakan waktu dua hari lamanya. Sesampainya di Baghdad, Cak Nur bertemu dengan Abu Rahman Wahid yang kita kenal dengan nama Gustur. Walaupun mereka sama-sama dari jombang, tetapi pertemuan dan perkenalan pertama Cak Nur dengan Gustur terjadi di Baghdad. Cak Nur kemudian diajak oleh Gustur mengunjungi Al-Khazimiyah untuk bertemu dengan tokoh dan juga berziarah ke makam Sheikh Abdul Qadil Al-Jailani. Setelah itu, Cak Nur melanjutkan perjalanan ke Kuwait dengan menggunakan bus. Di Kuwait, koper Cak Nur pecah karena dijatuhkan oleh orang Arab ketika mau diturunkan. Di Kuwait, Cak Nur bertemu dengan Muhammad Akil, seorang pejabat yang sempat bertemu dan berkenal dulu ketika di Washington. Orang itu kemudian membawa Cak Nur dan memperkenalkan Cak Nur dengan seorang pengusaha di Kuwait. Setelah berbincang tentang berbagai hal, termasuk tentang organisasi kemahasiswaan yang ada di Indonesia, terutama HMI, setelah itu sang pengusaha memberi Cak Nur uang senilai 10.000 dolar Amerika Serikat. Dari Kuwait, Cak Nur melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Di Arab, Cak Nur bertemu dengan dokter Farid Mustafa yang tempo itu sempat bertemu di Washington. Farid Mustafa adalah dokter di bidang engineering dan dosen di Universitas Riald yang sekarang menjadi Universitas of King Fahd. Oleh Farid Mustafa, Cak Nur diajak menghadir wisuda fakultas farmasi di Universitas Riald. Di asara itulah, Cak Nur diperkenalkan dengan seorang menteri pendidikan tinggi namanya Sheikh Hassan bin Abdullah Ali Sheikh. Rupanya ia masih keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Tiba-tiba Cak Nur diminta untuk memberikan pidato tentang gerakan mahasiswa di Indonesia. Setelah Cak Nur berpidato, dia berdiri dan sang menteri mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan teman-teman Cak Nur. Akhirnya, dia mengundang sebelas mahasiswa termasuk Cak Nur untuk musim haji yang akan datang. Agenda lainnya Cak Nur di Riyad adalah bertemu dengan tokoh-tokoh gerakan ikhwanul muslimin yang salah satunya adalah Muhammad Syawi, seorang penasihat hukum di Armako. Bersama-sama para tokoh gerakan ikhwan ini, Cak Nur berdiskusi sangat serius. Berkenaan dengan ikhwan dan sangat itu Cak Nur merasa banyak hal yang tidak cocok. Oleh karena itu, Cak Nur bertanya banyak hal. Singkatnya, daripada terus-terusan berdiskusi panjang, akhirnya Cak Nur meminta rekomendasi buku kepada mereka dan ikhwan memberi Cak Nur buku dengan judul Mejemuraisul Hassan al-Bana. Dan Cak Nur diminta untuk berhati-hati ketika membaca buku tersebut. Karena selama di Saudi, Cak Nur menjadi tamu negara, maka segala sesuatunya dijamin termasuk tiket penerbangan sampai kembali lagi ke Libanon. Ruto perjalanan dari Riyadh ke Madinah lalu ke Mekah dan ke Khurtum untuk bertemu dengan Hassan Turobi di Undurman. Dari sana ke Cairo, lalu balik lagi ke Libanon, Beirut. Dari Beirut, perjalanan dilanjutkan ke Pakistan. Sewaktu di Madinah, Cak Nur disambut oleh orang-orang Indonesia yang ada di sana. Di Madinah pula, Cak Nur diminta untuk menyampaikan pidatonya di sebuah aula. Waktu itu rupanya banyak orang Arab yang tertarik dengan isi pidato Cak Nur sampai-sampai mereka mendatangi penginapan Cak Nur dan berdiskusi hampir subuh lamanya. Dari Madinah, perjalanan dilanjutkan ke Mekah. Di Mekah, hampir sudah tidak ada lagi agenda yang lain kecuali beribadah. Di Mekah, Cak Nur menghatamkan Al-Quran dan merenungkan isinya. Waktu itu, untuk memudahkan membawanya, Cak Nur menggunakan Al-Quran yang bentuknya kecil dan tipis dengan terjemah bahasa Inggris. Al-Quran tersebut terbitan Ahmadiyah. Cak Nur membaca Al-Quran tersebut secara mendalam lalu menggarisi bagian-bagian pentiknya. Beberapa hasil kajiannya terhadap Al-Quran tersebut, Cak Nur bandingkan dan kontraskan dengan hasil diskusi bersama tokoh-tokoh selama perjalanannya di Timur Tengah. Bahan-bahan kajian itulah yang sesampainya di tanah air dijadikan sebagai penyempurna tulisan dasar-dasar Islamisme yang dibuatnya ketika menjadi ketua umum HMI Jabang Ciputat. Lalu dirumuskan kembali secara lebih sistematis oleh Cak Nur yang kemudian melahirkan nilai-nilai dasar perjuangan atau NDP bagi HMI. Dari Mekah, Cak Nur berangkat ke Mesir untuk sekedar refreshing. Di sana Cak Nur bertemu dengan Ustadz yang mengajar waktu Cak Nur masih digontor. Damiri namanya. Oleh Damiri, Cak Nur diajak berkeliling sampai mengunjungi nightclub untuk melihat tari perut di daerah Giza. Di Kairu juga, Cak Nur bertemu dengan orang-orang Ikhwan yang sebenarnya itu tidak boleh karena kelompok Ikhwan itu dianggap kelompok separatis. Kemudian Cak Nur melihat-lihat al-Azhar dan sebagainya. Dari Kairu, Cak Nur kembali ke Libanon. Di Libanon hanya bisa connecting flight lalu sampailah ke Pakistan. Di sana, Cak Nur bertemu dengan teman-teman dari se-Islami Jami'iyah Salabah, Andobonya Jama'ati Islam. Bagi Cak Nur, ada hal yang mengganjal selama berada di Timur Tengah. Yaitu Cak Nur tidak pernah bertemu dengan mahasiswa. Di Karachi, Pakistan, hal aneh yang Cak Nur temui adalah tidak adanya perempuan di Jami'iyah Islamiyah Salabah. Dan menurut mereka memang perempuan tidak boleh diperkenalkan. Menjadi anggotanya. Cak Nur kembali ke Indonesia pada Januari 1969. Bulan Maret di tahun yang sama ketika musim haji tiba. Cak Nur dan 10 temannya berangkat ke Saudi. Memenuhi undangan dari negara Saudi. Sejak itu memang HMI mendapatkan undangan untuk pergi ke Saudi. Namun tahun-tahun berikutnya tidak 11 orang, akan tetapi 3 orang. Dalam ziara haji dan kunjungan ke Saudi pada 1971, Cak Nur mengajak Malik Fajar dan Ridwan Saidi. Sepulangnya dari Saudi, Ridwan Saidi menulis tentang Saudi yang sangat jelek dan dimuat di harian Sibar Harapan. Hasilnya kedua Saudi sangat marah dan memanggil Cak Nur. Setelah kasus itu kemudian Saudi hanya mengundang satu orang saja, yaitu Cak Nur sendiri. Mereka memang memiliki hubungan sangat pribadi dan tidak bisa dipindahkan ke HMI. Karena Cak Nur tidak nyaman terus menerus diundang setiap tahun. Akhirnya jatah itu diberikan kepada Jumaidi, Syarif Romas. Ternyata hal itu dihalangi oleh Ras Gidi atas nama Robito Islamia. Sebab waktu itu Cak Nur dan teman-teman di HMI memang tengah gencarnya memperbincangkan soal pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia yang ditentang keras oleh Ras Gidi. Terima kasih telah menonton!